Halo, bertemu kembali dengan channel berfisika.com Channel yang akan membahas segala hal di dalam fisika dasar Baik materi ataupun soal-soal Oke teman-teman, kali ini lanjutan materi yang hampir mendekati selesai Tentang persamaan Bernoulli Jadi persamaan Bernoulli ini lanjutan dari Fluida dinamis atau dinamika fluida Yaitu fluida yang bergerak Dalam hal ini kita akan mengasumsikan fluidanya ideal Seperti pertemuan sebelumnya Persamaan Bernoulli ini Kenapa Bernoulli? Karena untuk mengenang penemunya Yaitu Daniel Bernoulli, ilmuwan fisikawan Dari Swiss tahun 1700-an 1738, cukup lama Daniel Bernoulli ini meneliti atau meninjau hubungan antara kelajuan Suhu fluida, bagaimana sih kelajuan, kemudian ketinggian Nah, kelajuan, ketinggian dan apa lagi Dan tekanan gitu ya Jadi nanti bagaimana sih jika ada perubahan-perubahan dari parameter-parameter ini Jadi kita asumsikan sebuah pipa gitu ya Sebuah pipa yang Tidak apa Bentuknya Tidak sama gitu ya Ujungnya gitu kan Seperti itu ya Jadi misalkan ini luasnya A1 gitu ya Ini luasnya A2 gitu kan Nah, ini fluida disini ya Ini fluida nih Nah, ini fluida juga ya Nah, fluidanya ideal teman-teman Nah, fluidanya yang pertama kali Pertama-tama dia Mulai dari sini Kemudian Misalkan dia telah bergerak sejauh sini Nah, dengan menempuh sejauh delta X1 Ini saya kasih asir disini Nah, yang kedua juga fluida daerah sini Oke Jadi dia juga udah menempuh Sejauh disini delta X2 misalnya ya Dengan kecepatannya Nah, asumsikan fluida yang di tengah ini Tidak berubah ya Nah, kemudian berarti Kita tahu bahwa Disini ada sebuah gaya yang menekan Itu F1 Ini misalkan titik pertama ya Titik 1 Ini adalah titik keduanya ya Titik 2 Disini ya Juga titik 1 disini Oke Nah, berarti F itu Apa rumusnya F? P1 dikali A1 ya Teman-teman Arangnya ke I popi Kanan positif Nah, di sebelah sini juga Ada F2 yang menekan Oke Itu P2 dikali Negatif ya P2 kali A2 I popi Kenapa negatif? Karena sesuai arah gaya Dia arangnya ke Kiri 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 Oke, kesuai negatif Berarti usaha total Yang dilakukan oleh fluida itu adalah F yang positif ya F1 Dikali Delta X1 ya Delta X1 Oke, min Ke kiri ya F2 kali delta X2 Nah, berarti F1 nya apa tadi? F1 kali A1 ya Delta X1 Min P2 A2 Delta X2 Nah A1 kali delta X1 itu Perubahan volume fluida Artinya dia konstan Tidak berubah teman-teman ya V min P2 V Nah, sehingga Saya punya selisih P1 min P2 V Ini adalah W total yang dilakukan oleh Gaya eksternalnya Nah Di dalam usaha energi Teman-teman Kita punya Perumusan umum Ya Tentang usaha energinya Yaitu seperti ini W totalnya adalah Delta energi mekanik Ditambah WGC Ya, kalau ada Ditambah Perubahan energi Apa? Internal Delta E Internal Nah, delta E Internal itu Biasanya ada di dalam Yang Biasanya di dalam Termodinamika Nah, disini tidak ada Jadi 0 Oke Nah Gesekannya pun disini Tidak ada ya Fiskositasnya tidak ada Kita tidak menganggap Pulidannya Turbulen Jadi, pulidannya di ideal Berarti ini tidak ada Berarti Yang sisanya ada W total Ditambah delta M Sedangkan M totalnya Kita punya P1 Min P2 Dikali V Nah, delta M Adalah energi mekanik Dari Atau Saya tulisnya Delta M itu kan Terdiri dari Delta energi kinetik Ditambah delta Energi Potensial Kita tahu Nah, kita tahu Kita tahu bahwa Delta K Itu adalah Perubahannya Berarti setengah M V2 Kuadrat V2 disini ya V2 disini V1 disini Kecepatan Min setengah M V1 kuadrat Nah, seperti itu Itu teman-teman ditambah Tambah Rho ya Rho V G Y2 Oke Rho V Oh, sorry Rho V V kuadrat Nah, ini ada Rho V V2 kuadrat V2 ini V1 V1 Min Rho Rho V Rho V G Y1 Nah, disini kita punya V-nya sama Teman-teman Volumenya Felidahnya kan sama Felidahnya Volumenya Kita colek aja Seret 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 Nah, sehingga Kita punya Indeksnya kita Apa Pindahkan Yang sama sejenis Ke satu Disini ada Setengah V1 kuadrat Dipindahin jadi positif Setengah Rho V1 kuadrat Ini kan negatif Pindah jadi positif Plus Rho G Y1 Sebenarnya P2 Pindah positif Tambah Setengah Rho V2 kuadrat Tambah Rho G Y2 Nah, ini adalah Persamaan Continual Persamaan Bernolinya Teman-teman Jadi ada hubungan Seperti ini Berarti Kita punya hubungan P Ditambah Setengah Rho V Kuadrat Tambah Rho G Y Itu konstan Teman-teman Konstan Coba kita Pindahkan Teman-teman Hubungannya Apa Berarti hubungannya Adalah Negatif Setengah Rho V Kuadrat Tambah Rho G Y Atau Negatif Nah Jadi Sebenarnya Gini Berbanding Terbalik Jadi kalau Kelajuannya Besar Kelajuannya Positif Itu P Akan Berkurang Berkurang Kalau Dibalik Kalau Dibalik Jadi kalau Ini Kelajuannya Positif Ini akan Berkurang Menurun Bertambah Menurun Begitupun Y Jadi Setiap Kenaikan Y Ini Kenaikan Bukan Kedalam Ini Kenaikan 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 Y Atau Ketinggian 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 Setiap Ketinggian Yang naik Berarti P Nya akan Turun Sesuai Dengan Fenomena Yang Terdapat Di Dalam Hukum Alam Semakin Ketinggian Tinggi Tekan Semakin Rendah Begitupun Kecepatan Jadi Laju Yang Semakin Tinggi Itu Tekannya Semakin Berkurang Perumusan Ini Juga Kalau Misalkan V1 Sama dengan V2 0 Misalnya Ini kan Berarti Tidak bergerak Berarti Ini Statis Tidaknya Coba Teman Teman Ini 0 Berarti Kita Ini Adalah Misalkan I2 Teman Teman Nah Ini Adalah I1 I1 Nah Berarti Ini Merupakan Pekanan Hidrostatis Yang Sudah Kita Belajar Di Pertemuan Sebelumnya Oke Jadi Kembali Ke Perumusan Awal Kalau Misalkan Kecepatannya Sama 0 Aplikasi Dari Pesaman Bernoulli Sangat Banyak Teman Teman Tabung Pipot Atau Gaya Angkat Pesawat Terbang Itu Menggunakan Pesaman Bernoulli Teman Teman Bisa Menurunkan Pesamanya Sangat Simple Kemudian Nanti Ada Venturimeter 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 Seperti Seperti Ini Venturimeter 1 2 Ada Ketinggian H Ini V Kalau Gaya Angkat Pesawat Nanti Seperti Ini Adelan Budaranya Laminer Tidak Turbulen Nanti Ada F Disini Ada F Disini Ada F Juga Kira Kira Teman Teman Ini kan Tekanannya P Kali A Gaya Angkat Disini Lebih Besar Teman Teman Kalau Gaya Angkat Lebih Besar Berarti Kecepatan Disini Apa Tadi Berbanding Terbalik Kalau Tekanannya Besar Berarti Disini V Kecil V Rendah V V Kurang Disini Kecepatannya Angkat Kecepatannya Sangat Tinggi Berarti Tekanannya Rendah Disini Sehingga Nanti Akan Timbul Perbedaan Tekanan Perbedaan Gaya Gaya Angkat Teman 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 Bisa Menurunkan Oke Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Di Dalam Persamaan Bernoli Dinamika Fluida Ini Mudah Bermanfaat Dukung Terus Dengan Cara Klik Tomba Subscribe Dan Share Sampai Jumpa Salam Benfisika Dadah